Hai assalamualaikum salam sehat bro saya ingin membahas modul powerbank mungkin ini yang paling murah ini saya dapat harganya 4000 rupiah kalian lihat spesifikasinya dari pihak penjual IC modelnya tipenya HT4928 kemudian tegangan inputnya menggunakan USB mini ini 3,7-5 sedangkan tegangan input mungkin bila baterainya penuh minimum 2,9 volt kemudian arus beban input satu ampere ini saya rasa maksudnya arus beban kontinu 0,66 Oke sekilas saja ini sebetulnya bermanfaat untuk bila kalian membuat UPS mini cuman dayanya harus kalian hitung kemudian peralatan yang kalian butuh baterai cadangan misalkan amplifier setengah Watt tapi saya rasa kalau amplifier 3 Watt kurang karena arus maksimumnya sekitar 0,8 nanti kita lihat datasheetnya Oke kemudian apa bedanya nih sebetulnya boleh dibilang mirip-mirip dengan BMS1S kemudian apa bedanya dengan ini DMS1S dan ini TP4056 sebelum kita bahas kita lihat dahulu datasheet dari HT4928 Oke kita lihat dahulu datasheetnya kalian lihat isinya 4 HT4928 S sebetulnya ini udah lengkap sekali Bro charger maupun discharger terlihat saja skematiknya kalian perhatikan ini skematiknya ini USB innya micro USB dan ini USB di outnya kalian lihat gabung dan di backup dengan baterai ini baterai litiumnya cuma modulnya disini ada LED indikatornya hanya satu saja yang red yang bluenya tidak ada jadi rangkaian seperti ini dan bila kita baca keterangannya lengkap Hai jadi dia ada deteksi Sorry maksud saya modul ini dapat digunakan pada saat di charger tidak masalah karena semua deteksi kalian perhatikan ini discharger parameternya jadi arus maksimum sekitar 0,8 Hai nah ini charger parameternya Hai arus charger juga 0,8 maksimum dan ini keterangan otomatik konversi modul jadi pada saat digunakan dengan beban masih dapat di charger dan boleh oke sudah ada deteknya semua jadi saya rasa ini lengkap hanya saja dayanya kecil Oke bisa kalian baca-baca kita praktek saja ke Bro ini barang baru tapi saya juga tidak tahu belum tahu sekalian saja sama-sama mencoba kalian lihat di sini ada dua LED tapi yang dipasang cuma satu Oke sudah saya pasang yang positif negatif ke positif baterai negatif ke negatif baterai jangan sampai salah Oke akan saya coba input baterai dahulu kalian lihat tegangannya ini saya coba positif jangan sampai terbalik Hai ya bisa tegangannya 5 volt terlihat Hai baterainya yang jelek yang mana terlihat saja ini sepertinya juga bagus oke kalau baterainya dibawah 2,8 menurut datasheet maka dia akan berkedip dan output tidak tidak ada saya ukur dahulu pedangannya benar 2,7 oke jadi dibawah 2,8 tidak mengeluarkan output jadi benar-benar bagus modul ini oke kemudian akan saya coba charger charger oke saya ulang dahulu masukkan baterai yang kosong kedip langsung off jadi tandanya hanya berkedip saja oke kemudian saya coba charger charger dan perhatikan besar arusnya ini arusnya maksimum karena ini kosong sekali gedip mencharger 800 mA sesuai spesifikasinya juga oke kemudian saya coba yang hampir penuh ini saya ukur dahulu tegangannya 3,8 3,9 ini saja yang masih penuh saya coba kalian lihat arusnya ya artinya baterai kosong maupun penuh arusnya tetap di 800 mA oke oke akan saya tunggu apakah bisa cut off ya sepertinya hampir sama saja menjelang cut off arus turun kita lihat tegangannya 4,2,2 dan ini masih berkedip oke saya tunggu lagi oke arus sudah 0 tegangannya 4,2,7 jadi sudah cut off cukup besar ini 4,2,5 oke untuk pemasangan ini baterai bisa kalian paralel saya contohkan saja jadi untuk menambah daya tentunya nambah kapasitas sorry jadi untuk menambah kapasitas bisa kalian paralel oke saya coba paralel dia akan kembali 800 lagi jadi tidak masalah paham ya bro oke ini modul tp4056 ini bms 1s kemudian ini tersebut saja model powerbank jadi sama-sama dapat mencharger lithium 18650 jadi bila kalian ingin membuat UPS Mini lebih baik kalian menggunakan ini saja karena sudah lengkap tinggal kalian tambah step up jadi kelemahan modul ini sebetulnya sudah lengkap sekali hanya saja dayanya tidak melebihi sekitar 4 Watt karena arus maksimum yang disedot dari baterai berapapun kapasitas baterainya jadi dayanya jadi dayanya untuk modul powerbank sekitar V kali I jadi tegangan 5 volt sorry tegangannya ini tegangan baterainya jadi kira-kira 3,7 volt dikali arusnya 0,8 ampere menurut spesifikasi maksimumnya saya hitung dahulu hanya sekitar 2,96 Watt sebetulnya modul ini sudah lengkap hanya saja kelemahannya hanya dapat mencatu komponen atau rangkaian maksimum sebesar 3 Watt jadi ini cocok digunakan misalkan kalian ingin membuat amplifier tapi amplifiernya hanya setengah Watt jadi bagus menggunakan ini sudah tidak ada macam-macam lagi paham ya bro sedangkan BMS ini bisa sampai 3 ampere ini juga bisa sampai 3 ampere untuk daya keluarannya oke mudah-mudahan kalian paham terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh